Belasan kabupaten di pegunungan tengah Papua hingga kini hanya bisa dijangkau melalui jalur udara. Belum ada infrastruktur lain yang bisa menghubungkan daerah-daerah yang terpisah oleh gunung dan bukit ini. Reza Ardiansah mendatangi salah satunya di distrik Sugapa di Intanjaya, Papua. Ia mendapati fakta bahwa keterbukaan warga Sugapa terhadap dunia adalah kunci agar mereka bisa lebih berdaya. Karena selama ini kondisi yang terisolasi memicu timbulnya friksi. Simak perjalanan Reza selengkapnya berikut ini. Awal perjalanan saya di pusat kota Kabupaten Intanjaya, Papua diwarnai oleh unjuk rasa sekelompok mahasiswa. Dari apa yang mereka utarakan, saya melihat suatu ketidakpuasan akan jalannya pemerintahan. Saya pun bertanya kepada salah satu demonstran mengenai pemicu situasi ini. Yang kami tuntuk, kami tuntuk ke pemerintah, itu masalah pembangunan yang tidak jalan baik, entah itu pembangunan infrastruktur, pembangunan masalah sumber daya manusia dalam alih melalui bidang pendidikan. Sehingga kami masyarakat ini bersama mahasiswa kami menuntut supaya pemerintah benar-benar memprostikkan ini dan juga terutama masalah kesejahteraan sosial melalui ekonomi. Vicky Belau berani bersuara mewakili sekitar 50 ribu warga Intanjaya. Kepada saya, ia mengungkapkan kegelisahan lain. Masyarakat merasa diabaikan karena para pejabat kerap meninggalkan wilayah tugas mereka. Empat, tiga hari. Tapi pergi, tidak sampai-sampai situ. Tetapi tidak selamanya harus di luar. Karena biar bagaimanapun juga harus perhatikan penderitaan rakyat. Jadi kakak sama polisi sempat baku-bukul kah? Ya, itu dari Birimob kemarin, siang. Keluh kesah orang-orang yang saya jumpai ini membuat saya tergerak untuk melihat langsung penderitaan yang mereka alami. Inilah permasalahan pertama yang saya temui di distrik Sugapa. 50. 50, satu kotak ini? Ini 102 liter. Oh, 2 liter? Ya. 100 ribu, satu liternya 50 ribu. Ya, mas. Ini diimpor langsung dari? Kebanyakan dari Nambir, siang. Kalau pesak dari Cimika kurang lancar. Potensi yang dimiliki kabupaten yang mayoritas terdiri atas suku Moni ini belum membuat daerahnya sejahtera. Keterbatasan akses dengan dunia luar membuat harga berbagai komoditas melambung tinggi. Kalau satu flight, satu ton 3an, itu bisa sampai puluhan juta gitu ya. 50-an juta. Sekitar 35 jutaan. Di sini, harga berbagai kebutuhan sehari-hari cukup jauh berbeda dibanding kota-kota besar di Pulau Jawa. Alasan mereka adalah biaya angkut yang tinggi. Akibat minimnya fasilitas transportasi, upaya ekstra juga harus dilakukan para ibu ini. Di antara mereka, bahkan ada yang berjalan jauh berjam-jam demi menjual hasil buminya. Siang, Mama. Ini buah merah, kah? Buah merah? 20 ribu. Harganya? 20 ribu. Saya beli buah merah ini, harganya 20 ribu. Dengan uang 20 ribu, kembalinya 30 ribu. Dan uang yang saya terima di sini sudah kumal, ada yang bolong juga. Tapi ya memang inilah alat tukar yang tersisa di sini. Persoalan lain yang menjadi perhatian saya di distrik Sugapa, yakni standar kelayakan fasilitas kesehatan. Saya mengunjungi puskesmas yang berada di pusat kabupaten. Ternyata, perlengkapan kesehatan di tempat ini belum sepenuhnya tersedia. Kepada saya, dokter Maria Kasimat menuturkan kondisi puskesmas yang dikelolanya. Ini ruangan? Ruang gigi, polik gigi. Polik gigi? Fasilitasnya apa saja, Bu, di sini? Fasilitasnya di sini, pertama kursi gigi tidak ada. Fasilitasnya yang seperti biasa begini. Cuma kursi gigi di situ yang vital? Iya, yang vital tidak ada sih. Biasanya dokter gigi, dokter Nisa, didudukan saja kursi. Jadi, kalau yang bisa ditangani di sini, ya ditangani. Kalau tidak sih, dirujuk. Karena tidak ada kursi gigi, berarti pelayanannya pun terbatas, Bu? Pelayanannya terbatas. Sebatas yang bisa dilakukan, dilakukan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kosmetik sih, dokter gigi tidak terima. Seperti bersihkan karang gigi, begitu. Kan setengah mati duduk di sini. Pasien dan dokternya lehernya capek sama-sama. Dokter Maria juga mengajak saya melihat fasilitas lain di Puskesmas Sugapa. Balai kesehatan ibu dan anak di Puskesmas ini merangkap fungsi sebagai ruang persalinan. Padahal mestinya, keduanya harus terpisah. Keterbatasan jumlah ruangan juga membuat pasien rawat inap harus tinggal berdesak-desakan. Puskesmas Sugapa hanya memiliki dua ruang rawat inap. Baik pasien laki-laki, perempuan hingga anak-anak terpaksa digabung. Ini ruang rawat inap, pasien of name, satu kamar, tiga bed, tiga tempat tidur. Kebanyakan keluhannya apa ibu? Di sini kebanyakan malaria, mencret, batuk. Malaria di Intang Jaya seberapa parah bu? Di kami bisa dapat sampai 20 kasus, satu bulan. Satu bulan 20 kasus? Iya, tapi tidak semua opname. Kalau biasanya yang berat itu, sudah plus tiga, keadaan komplikasi itu baru opname. Bahkan ada juga distrik yang sampai ditetapkan sebagai kejadian luar biasa? Iya, anak KIB. Di mana itu, bu? Distrik Kuandai. Seberapa parah? Di sana sampai meninggal sih. Masyarakatnya sampai menilu. Apa yang diceritakan Dr. Maria dibuktikan dengan hasil riset Kementerian Kesehatan tahun 2013 yang menunjukkan hanya 3,7 persen warga Intang Jaya yang memiliki akses sanitasi layak. Setelah menyaksikan langsung beragam permasalahan di lapangan, akhirnya saya menjumpai Bupati Intang Jaya, Natalis Tabuni. Satu persatu kegelisahan warga, saya pertanyakan. Natalis menepis bahwa ia dianggap mengabaikan masyarakatnya. Memang Bupati tidak selalu ada di tempat. Di tempat di sini tidak ada PAD. Bagaimana kita bisa dapat dari gunung ini atau dari kali bisa menambah PAD untuk bangun donkrak infrastruktur? Kan tidak mungkin. Jadi kalau ini sebenarnya bukan isu sentral. mahasiswa tugasnya belajar, bukan kritik. Tapi PAD itu memang susah di sini? Ya tidak ada sama sekali di sini, di sini nol. Tidak ada perusahaan, lihat di sini tidak ada perusahaannya berarti. Artinya Bapak keluar daerah itu mengundang mereka untuk berinvestasi? Keluar daerah itu dalam rangka negosiasi, konsultasi, koordinasi, pemerintahan, dan penyelenggaraan politik. Keamanan. Jadi tugas keluar berarti juga bukan jalan-jalan. Melaksanakan tugas negara. Dampak keterbatasan akses, saya saksikan saat upacara peringatan 70 tahun hari kemerdekaan Indonesia beberapa waktu lalu. Barisan siswa dari 30 sekolah dasar yang berasal dari 8 distrik di Intan Jaya, datang sejak sehari sebelumnya karena jarak dari tempat asal anak-anak ini terlalu jauh untuk ditempuh berjalan kaki dalam sehari. Kondisi alam yang terdiri atas gunung dan bukit menjadikan jalan raya sulit dibangun di Intan Jaya. Jalan darat tidak ada sama sekali, jalan air pun atau lewat sungai pun tidak bisa termbus, akhirnya cuma bisa dengan pesawat berbadan kecil. Pada akhir perjalanan, saya pun semakin mengerti bahwa berbagai keterbatasan yang dialami warga Intan Jaya berujung ke suatu asal. Warga Intan Jaya sebenarnya hanya ingin setara. Urma Jinchata! Naik! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.